Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Dimulai sejak kapan Lemuria mengalami penurunan hingga kemudian sejarahnya mulai ditutupi? Jadi gini, Lemuria itu tidak turun tapi Lemuria itu pindah Mereka pindah Ah ngapain lah disini tugasnya sudah selesai kok begitu kan? Tugasnya mengembangkan peradaban, tugasnya mengembangkannya sudah selesai Nah jadi mereka itu datang ke kita Datang ke kita itu sejak ini apa Sejak ini gunung Waktu gunung Sunda itu mulai ini Mulai meletus itu sudah Mereka sudah datang kesini Karena dari luar kan? Seperti Adam kan dari luar Adam itu bukan pendudukasi planet bumi kan diturunkan dari surga Adam dan Hawa itu Nah mereka juga bukan dari sini aslinya tuh Datang kesini mengembangkan, mengklaun Kemudian mengembangkan teknologi dan sebagainya Mengembangkan yang namanya Ras Bangsa-bangsa Nah Jadi ada pemimpinnya itu Yang namanya Ramidar 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 itu datang ketika Langsung melihat itu Kejadian gunung Sunda itu meledak Yaitu 246.357 tahun sebelum masehi 246.357 tahun sebelum masehi Itu kan gunung Sunda itu tingginya tuh 12.525 meter tuh Tingginya itu kan? Ya tinggi gunung Sunda itu Gunung Sunda ya Z-H-U-N-M-D-A Sanai Sunda ya Bukan Sunda Sanai Sunda Tinggi gunung Sunda Sunda itu Itu adalah Sebuah ini Sebuah Bahasa Sebuah gelombang Sebuah ini Sebuah ide Sunda itu Ide untuk menyampaikan sesuatu Tingginya itu 12.525 Tingginya itu 12.525 meter Ada beberapa ledakan Nah itu Sebelumnya juga Itu ada cadangan-cadangan Logam-logam Di dalamnya itu Karena ada sebuah bangsa Yang ada di dalam Tanah Yang bangsa itu Membuat yang namanya Logam yang namanya Kraiman itu Namanya bangsa Krairon Dan mereka sudah pada pergi Dan kemudian Ramidar datang ke sini Mulai membuat itu Peradaban-peradaban Bahkan waktu itu Pernah kan ketemu Sama Frank Josephoff kan ya Yang penulisnya Santos Yang mengatakan bahwa Di sini Peradaban itu dimulai Terakhir ketemu Ya terakhir ketemu Kemarin saya di hotel Mana di sini Haris Tempat Ngobrol ya Dia tuh Apa ya Sama Indonesia tuh Kok ini banget gitu Apa namanya Cinta mati banget gitu Dia kayaknya Dia tau banget Sejarah Indonesia Yang sebenarnya Cuma memang Dia mentoknya sih Memang di Atlantis aja Dia gak ke Lemuria Banget Dia belum mempelajari Lebih jauh aja sih Sebenernya sih Karena dia orangnya open mind Kang itu saya Sedikit pertanyaan Buat saya pribadi Berarti peradaban itu Bisa dibangun Itu hanya Sama orang-orang Yang berhadap Berarti Iya Bukan yang biadab Iya Sama orang-orang Yang taat hukum Yang menjunjung tinggi Hukum Supermasi hukum Iya Berarti kalau di luar itu Apalagi orang-orang yang biadab Dan artian tidak Tidak menjunjung tinggi hukum Itu jauh Kalau untuk bisa bikin peradaban Oh gak bisa Gak mungkin Iya Makanya kenapa Di tempat-tempat yang biadab itu Diturunkan agama Hmm Nah Sekarang Tanya nih Kenapa di Indonesia Tidak diturunkan agama Kenapa Nabi Muhammad Yang terakhir Di sana Iya Pertanyaannya itu Sebenarnya menggelitik banget Iya Berarti Kalau pertanyaan seperti itu Berarti jawabannya Segampang aja Berarti Kita emang ini Sudah memang Bangsa yang beradab Sudah beradab Kita itu Kenapa agama itu Diturunkan di daerah-daerah sana Di Afrika Timur Tengah Kayak gitu kan Kenapa tidak diturunkan disini Karena orang-orang disini Itu sudah Tidak perlu itu Sudah beradab Sudah beradab semua Akhirnya diturunkan lah Disana Begitu kan Nah ini yang Tidak pernah terbahas Bahkan Sekarang malah Tetanan kita itu Jadi acak-acakan Begini kan Menikupkan Jadi Iya Iya Nah itu tadi Tadi itu apa Pertanyaan lain Lemuria itu Kenapa mereka itu Mereka itu tidak ini Tidak kalah Tidak hilang Tapi mereka itu Memang pindah Sudah selesai tugasnya Sudah Mereka itu tidak turun Maksudnya mereka itu Tidak ini Tidak kalah Tidak hilang Ya tapi mereka itu Memang pindah Sudah selesai tugasnya Sudah Mereka itu tidak turun Maksudnya tidak Apa Nah sejarah ini Mulai ditutupi Kan Sekarang lihat Antara Adam Ke Idris Itu kan kosong ya Itu kosong Itu kosong Tidak ada Itu yang namanya Tulisan-tulisan Dan sebagainya Manuskrip juga Ya manuskrip Tidak ada Tapi sebetulnya ada Tapi dihilangkan Bahkan di Skandaria Catatan-catatan Tentang ini sendiri Tentang dunia Islam sendiri Kan dihapuskan Dimusnahkan Jadi memang penguasa-penguasa Berusaha mereka itu Menghapuskan peradaban Dan lalu dibubah Dengan apa yang mereka mau Begitu loh Dan itu sejak Jaman mulai Terjadi Proses Pembiadaban Bagaimana caranya Agar raja-raja itu Benar-benar Menguasai Karena dulu Tidak ada raja-raja Yang diktator Itu tidak ada Setiap Suatu kehidupan Yang beradab Itu tidak ada Yang namanya Kediktatoran Tapi yang ada adalah Kemakmuran Karena itu Masyarakat madani Tiap masyarakat itu Tiap orang itu Mereka itu Benar-benar bisa Memadanikan dirinya sendiri Bisa mengurus dirinya sendiri Dan bisa memakmurkan Dan saling memakmurkan Antara satu dengan Saudara-saudaranya yang lain Nah Ini bagaimana caranya Agar orang-orang itu Tidak menjadi makmur Nah Kalau misalnya orang Tidak menjadi makmur Akan muncul seorang Yang akan memakmurkan mereka Muncul jadi pahlawan Muncul jadi raja Dan Kalau misalnya orang Tidak menjadi makmur Akan muncul seorang Yang akan memakmurkan mereka Muncul jadi pahlawan Muncul jadi raja Dan akhirnya mereka Bisa menguasai orang-orang itu Ini Yang seharusnya Kita ketahui Sampai sekarang Ini Malah kita belajar Dari orang-orang Yang justru ngerusak Itu malah Itu kan Nah Terus ada pertanyaan lagi Ini Di surat al-fajr itu Ada Ayat Iromazatil imad Apakah benar Bahwa Iromazatil imad Itu adalah Bangsa Iroma Yang memiliki Bangunan-bangunan tinggi Iroma itu mungkin Kalau Menurut Kang Ini Kang Hendran Dari Tasik Katanya dari Iroma Dibalik jadi Mori Ya Gitu Iromazatil imad Jadi begini Kalau misalnya kita Membaca Al-Quran Itu kita tidak bisa Hanya sekedar Terjemahan Karena kalau kita Baca dari semuanya Coba deh Baca Nobel Quran Itu di Ini apa Itu Tiap Ada Dr. Gali Ada Yusuf Ali Ada Sohi Internasional Itu Itu bahasanya Berbeda Ya memang Memang Sebetulnya Ada 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 tersirat Kesana Betul Siratan Siratan Itu banyak Termasuk Seperhidrin Tanah Salah satu Ayat Al-Quran Itu ada Surat Al-Fara'at Ayatul Ma'al Al-Jita Surabun Begitu kan Al-Waqiyah 68 Tapi sekarang Yang kita bahas Itu adalah Global Jadi Kita akan Membahas Dari semua sudut Semua pandang Dan semua Salah satu Mungkin dari Al-Quran Tapi kita juga Tidak menutup Untuk membahas Dari kitab yang lain Gitu Boleh Jadi mulai dari Injil Dari Taurat Dari Jabur Dan sebagainya Kita bahas Dari manuskrip Dan sebagainya Karena kita akan Meluaskan pandangan kita Kita tidak bisa Menggunakan kacamata kuda Disini Kita tidak bisa Hanya dari satu arah Kita akan berpikir Holografik Dan kita akan Bahas semuanya itu Dengan tuntas Nah ketika Kita melihat itu Tadi Ini Tersirat 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 itu Memang Tersirat itu Ada sebuah Peradaban yang Sangat luar biasa Bangunan-bangunan Mereka tinggi Ketika kita Keranca buaya Kan itu Tinggi-tinggi kan ya Itu luar biasa Tinggi dan ternyata Disana ada Penyelam-penyelam Yang suka Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi Pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal Video seputar misteri Dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga Jika sahabat Menyukai video ini